2 x 4 itu 8 Untuk menuju 10 berarti masih ada sisa 2 Seperti itu ya, gampang ya Ke bawah tinggal di copy yang ini hasilnya sama Berjumpa lagi di channel Cara Tutorial Teknologi Pada video sebelumnya sudah saya bahas Bagaimana cara menghitung pembagian di Microsoft Excel dengan cepat dan mudah Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas Bagaimana cara menghitung sisa pembagian di Microsoft Excel Nah, sisa bagi ini seperti pada video sebelumnya Saya menggunakan rumus Quotient Nah, di rumus Quotient ini Jika ada pembagian, ada sisanya seperti 10 dibagi 3 Itu hasilnya 3 Jadi dia ada sisa pembagian Nah, bagaimana cara mengetahui sisa pembagiannya? Nah, nanti menggunakan rumus mod M-O-D Jadi rumusnya itu nanti M-O-D Mod Oke, caranya langsung saja kita praktekan Sama dengan M-O-D Kurung buka Numbernya Yaitu kita klik di pembilangnya Kemudian diviser-nya Kita klik di penyebutnya Oke, kurung tutup Kemudian enter Nah, ini kan 20 dibagi 2 Itu hasilnya adalah 10 Pas, bulat Sehingga tidak ada sisa bagi Sehingga tidak ada sisa bagi Beda kasusnya dengan yang 10 bagi 3 Kita coba ya Sama dengan Mod Kurung buka Number pembilangnya Kemudian Titik koma Kemudian Klik di penyebutnya Kurung tutup Lalu enter Nah, ini ya 10 dibagi 3 Itu hasilnya adalah 3 Ya, kalau pakai rumus ini Sedangkan pakai rumus mod Nanti ada sisanya Sisanya itu adalah 1 3 x 3 9 Berarti sisanya 1 Kita lanjutkan yang ini 10 bagi 4 ya Sama dengan M-O-D Kurung buka Klik di pembilang Koma Titik koma Kemudian klik di penyebut Kurung tutup Enter Nah, ini hasilnya kelihatan ya 10 dibagi 4 itu Pakai rumus question 2 Dan sisa baginya Dapat diketahui 2 2 x 2 Maaf 2 x 4 itu 8 Untuk menuju 10 Berarti masih ada sisa 2 Seperti itu ya Gampang ya Ke bawah tinggal di copy Yang ini hasilnya sama Kita coba ganti rumusnya Atau angkanya Pembilangnya Misalkan Saya ingin Yang ini nih Misalkan 200 Bagi 3 200 Dibagi 3 itu Hasilnya 66 Sisanya 2 Atau Kalau dibagi secara langsung Hasilnya 66,667 Baik Begitu Cara menghitung Sisa pembagian Di Microsoft Excel Dengan Menggunakan Rumus Mode Jangan lupa Untuk subscribe Like Share Comment Jika ada pertanyaan Sampai berjumpa Pada video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa